Cek, 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 tes, tes, satu, dua, tiga, oke, lancar. Jom, gimana nih chipset P35 kalian? Masih kerasa kentang banget kan? Atau chipset G35? Jadi nih ya, topik video hari ini, gue bakalan bahas nih. Modu Minus Gaming khusus chipset terkentang di dunia, jom. Eh, jangan lupa jom. Oke jom, gak ada yang lebih abdol lagi selain debat sama Mang Ojan. Jadi nih ya, membahas tentang hape terkentang di dunia. Dan, ya ini bener-bener kentang banget jom. Gak ada lagi yang lebih kentang dari chipset Helio P35, Helio G35, Helio G37, Snapdragon 625, dan Dimensity 700. Nah, disini ada yang punya chipset di bawah chipset super kentang ini gak? Ya, pasti ada sih. Ya, mungkin kalian susah banget ya nyari Modu Magis buat beberapa baris chipset super ngeselin tadi jom. Masih tetep aja kerasa berat. Udah kayak beban hidup jom ya. Nah, udah sama chipset kentang, aplikasi sekampung, jalanin Android 11, eh main gamenya. Jadi, gue bakalan share Modu Magis Gaming buat hape kentang. Dan, Modu Magis ini bukan Modu Magis ecek-ecek jom. Nah, sebenernya sih Modu Magis ini udah lama banget dirilis. Tapi ya, baru bak Ojan sadari jom. Kalau misalkan Modu Magis ini tuh mendukung Helio G35 dan Helio P35. Nah, sekarang kalian penasaran kan? Gimana cara pasangnya dan gimana cara settingnya kan? Iya kan? Nah, saran dari Bang Ojan nonton videonya itu jangan di-skip ataupun jangan dipotong jom. Soalnya nggak akan seru kalau misalkan nonton video tutorial dipotong-potong udah kayak leher mantan jom. Oke, sekarang kita pasang Modu Magis nya jom. Siapin headset biar suaranya lebih jelas. Jangan ngedip dan jangan nafas jom. Perhatiin videonya. Nah, step yang pertama. Download kombo Modu Magis Uperp. Di sini ada 3 Modu Magis. Nah, kalian download ketiganya. Nah, filenya sudah bawa Ojan siapin di kolom deskripsi. No comment pokok nama. Nah, selanjutnya buka Magis Manager. Kemudian gulir ke Modul dan install dari penyimpanan. Nah, pasang ketiga Modu Magis yang sudah kalian download tadi. Selanjutnya banting HP-nya jom. Eh, maksudnya restart HP Android-nya. Nah, kalau misalkan HP kalian sudah menyala. Buka aplikasi File Manager. Kemudian akses folder Android. Nah, kalian itu bakalan lihat ada folder YC, Uperp. Dan di dalamnya itu ada 5 file jom. Nah, kalian tekan file yang bernama Uperp strict log. Dan pastikan tulisan di bawahnya itu adalah Uperp is running dan SF analysis connected. Nah, kalau misalkan tulisan di bawahnya itu adalah Uperp disabled by user. Nah, kalian hapus semua Modul Magis lain. Karena Modul Magis ini bentrok sama Modul Magis gaming yang lain jom. Nah, dari ketiga Modul Magis ini. Modul Magis gaming Uperp itu adalah Modul Magis utamanya. Yang bisa kalian setting mode per game-nya jom. Nah, untuk Modul Magis Surface Flinger dan System Server. Itu adalah Modul Magis pelengkap yang bisa menstabilkan FPS menggunakan config. Cuman, ya, kedua Modul Magis pelengkap ini 80% itu kemungkinan bisa bikin HP Android kalian koit atau break. Ya, jadi intinya hasilnya memuaskan tapi resikonya juga mengerikan jom. Nah, sekarang kita balik lagi ke Modul utamanya. Nah, jadi ini ya. Modul Magis Super M ini bisa kalian setting dengan mengedit file Power Mode dan Per Apps Power Mode. Nah, untuk ketiga file yang lain itu bisa kalian abaikan. Nah, file Power Mode adalah profil aktif yang bisa kalian aktifkan untuk semua aplikasi. Jadi, untuk semua aplikasi ya. Nah, sedangkan untuk Per Apps Power Mode adalah profil yang bisa kalian aktifkan hanya aplikasi yang dipilih aja. Jadi, bisa per game. Nah, profil yang tersedia di Modul Magis ini ada 5. Mulai dari Auto, Power Save, Balance, Performance, dan Fast. Fast itu paling kencang. Nah, kalian bisa edit file Power Mode dan aktifkan profil sesuai selera kalian. Misalkan nih, diset permanent profil auto. Atau mungkin profil performance. Ya, rekomendasi dari Bang Oja mending aktifkan profil auto. Jadi, biar gak boros baterai. Nah, untuk cara setting per game-nya, kalian bisa tahan filenya. Kemudian, open in the text editor. Atau kalian edit aja secara manual. Nah, disini sudah ada contoh yang bisa kalian ikutin. Jadi, kalian bisa klik aja di bawahnya. Jadi, dikasih 1 spasi. Nah, disini kita kasih 1 spasi. Kemudian, kita ketik nama data gamenya. Contohnya, game Genshin. com.mihoyo.genshin.impacekaratatana. Atau mungkin com.mobile.legend. Nah, kalau misalkan nama data gamenya sudah diketik. Kalian kasih spasi. Kemudian, tulis Fast atau Performance. Sesuai selera kalian. Nah, untuk formatnya kayak gini. Kalau misalkan kalian bermain gamenya lebih dari 1. Ya, kalian kasih 1 spasi di bawahnya. Kalian bisa setting beberapa game itu berbeda mode. Misalkan game Genshin itu pakai mode Fast. Dan game Mobile Legends pakai mode Performance. Itu bisa, Jum. Oke, kalau misalkan profil sudah kalian setting. Selanjutnya, tekan Save dan Exit. Kemudian, kalian klik aja file yang bernama Uperf Strip Log. Gulir ke bawah. Dan pastikan, disitu modenya harus sesuai sama mode yang kalian setting. Nah, kalau misalkan pas kalian buka file Uperf Strip Log. Dan di bawahnya ada tulisan Violet to Open Preset. Artinya gagal. Jadi, biar gak gagal. Nama data gamenya itu langsung kalian copy paste dari folder Android Slice Data. Nah, disini kalian cari nama data gamenya. Kalian klik aja. Kemudian, Rename. Nah, disini kalian copy aja nama data gamenya. Kemudian, tekan Keluar. Dan kalian kembali lagi ke folder YC. Dan kalian edit lagi Per Apps Power Mode. Kita edit seperti biasa. Kemudian, pastikan aja nama data gamenya. Jadi, jangan diketik, Jum. Tapi, di copy paste. Kalau misalkan diketik, pasti bakalan gagal. Ya, sebenarnya sih sama aja tulisannya. Cuman, ya gak tau. Kalau misalkan diketik, itu gagal. Kalau misalkan di copy paste, malah berhasil. Nah, disini sudah Bang Ojan ganti. Dan untuk profil di bawah, Sudah kembali normal alias gagal. Oke, jadi segitu aja. Bang Ojan review tentang modul Magist U Performance. Yang support buat Mediatek Helio G35 ataupun P35. Semoga aja chipset HP kentang kalian bisa menjadi iPhone Pro Max 14 ataupun 15. Jadi, inti nama chipset kentang menolak punah. Tapi, kalau misalkan seri G kalian masih kentang, lempar. Coba aja. Coba aja. Coba aja. Terima kasih.